Selalu UMKM itu menjadi penyelamat, Pak. Pertumbuhan ekonomi 5% itu 60-70% adalah peran UMKM. 20-30% hanya peran investasi. Sisanya belanja negara. Tapi kami apa pernah dianggap, Pak? Hari ini kami sedih, Pak. Jujur aja. Negara ini didirikan, Pak Soekarno bilang. Ketenggadakanlah tanganmu ke Tuhan. Bukan kepada orang-orang asing itu. Mohon maaf, kepada integrasi itu. Hari ini apakah kami harus tenggadakan tangan kepada mereka? Meminta-minta tolong, dibantu, dikasihani. Dan celakanya, Pak. Pemerintah selalu menyarankan kami untuk kemitraan, kemitraan, kemitraan. Ini kami jadi buruh, Pak. Apa itu arti merdeka bagi kami? Kami nggak mengancam, Pak. Kalau Bapak tidak memanggil dengan hak-hak yang melengkap di badan Bapak. Bukan kami mengancam. Mungkin kami akan demo, Pak. Betul? Sakit, Pak. Padahal ketahanan pangan itu, sejatinya, harusnya dilakukan oleh kita. Bukan oleh perusahaan asing itu. Maka tolonglah keberpihakan itu penting, Pak. Berpihak demi anak-anak Bapak ini. Demi anak cucu kita lagi nanti, gitu. Masa perusahaan-perusahaan besar dunia itu, Pak. Perusahaan nomor satu dunia, nomor dua di dunia, menyerang pasar becek kita, pasar lokal kita. Apa itu yang namanya investasi? Pasar becek itu kan milik-milik kami sebenarnya. Tapi kenapa serang itu? Harusnya mereka kan ekspor, Pak. Atau dia main di hotel, restoran, kape. Atau dia main di pasar modern. Selakanya kan mereka serang kami semua ini. Tolonglah hari ini, Pak. Keberpihakan itu penting buat kami. Jadi mohon sekali lagi, habis dari acara ini, kami minta agar benar-benar dipanggil. Apa penyebabnya kok sampai begini, kok tinggal 10% ini, pertanak ini? Bapak-bapak, ibu-ibu, kami adalah salah satu pertanak UMKM skala kecil di Bogor, yang masih bisa bertahan hari ini. Sebenarnya kami ngajak repress dulu hari ini, kok sampai hari ini ini kasus broiler nggak pernah kuntas, Pak. Salah satu penyebabnya, kalau kita repress tentang kebijakan, itu berbicara tentang undang-undang nomor 18 tahun 2009, Pak. Ini cikal bakalnya di mana atas nama investasi yang tadinya sektor industri itu atau integrasi itu tidak boleh budidaya, saat itu dibolehkan budidaya. Artinya pekerjaan yang bisa kami lakukan sebagai anak bangsa, mereka mulai lakukan, Pak. Sehingga muncullah turunan dalam permentan 3-2 itu agar industri itu boleh berbudidaya, tapi dibatesin. hanya 50% ceritanya, Pak. Justru hari ini kami menyampaikan kepada Bapak, Ibu Dewan yang terhormat hari ini. Sekarang jumlah kami itu mungkin tinggal 10%, Pak. Karena 90% produksi bibitnya dia itu dipakai sendiri. Baik dalam internal farm maupun atas nama kemitraan, Pak. Ini realita. Artinya kebijakan itu bukan menyumburkan UMKM, Pak. Tapi menghabiskan kami. Itu poin satu, Pak. Poin kedua, di tahun 2018 kami juga sebelumnya itu peternak broiler ini ricoh, Pak. Sehingga seingat kami waktu itu maka diaturlah hulunya, Pak. Apa itu hulunya? Mereka pemerintah dalam mali ini kementan melalui diri JNPK atas nama wunang punya ngatur supply demand mereka melakukan kuota, Pak. Kuota terhadap grandparent stocknya. Kan kita orang awam, Pak. Di sana ada tim ahli yang sudah bekerja. Dengan diatur kuotanya GPS itu kakek neneknya ayam, Pak. Dengan diatur diharapkan kan hilirnya kan enjoy ini ceritanya, Pak. Tapi apa yang terjadi, Pak? Semenjak kebijakan itu dilakukan luar biasa, Pak. Harga parent stock bapak ibunya ayam yang tadinya 30 ribu, Pak. Melejit jadi 80 ribu. Kita ini bingung, Pak. Kok diintervensi diatur kok malah membebani kita? Sedih saya melihatnya, Pak. Itu jajan 2019 sampai hari ini, Pak. Harga parent stock kita termahal di dunia, Pak. Gila saya bilang ini. Kegagalan ngatur hulunya berlanjut, Pak. Apa? Kementan melalui di JNPKH mencoba mengeluarkan kebijakan yang namanya surat edaran, Pak. Tujuannya kembali untuk ngatur suplai diman sebenarnya, Pak. Apa yang dilakukan dalam surat edaran itu? Ada tiga hal, Pak. Pertama mengurangi cing hek telur yang sudah bertunas itu. Teman-teman layar masih teriak. Awalnya begitu, Pak. Kedua, akhirnya melakukan aborsi, Pak. Ayam yang DOC, anak ayam yang transfer dari setter ke hecer yang sudah ada embryonya. Tinggal dua hari itu lahir, dimatikan, Pak. Yang nomor tiga, melakukan apkir dini. Itu pun kebijakan itu dilakukan juga gagal mengatur suplai diman, Pak. Saya mau kebijakan apa lagi, gitu loh. Artinya, kebijakan yang dilakukan itu bukan menguntungkan kami, Pak. Justru dengan adanya kebijakan surat edaran itu dan kuota GPS, semua harga input yang kami terima mahal, Pak. Hari ini sudah berlangsung lima tahun, Pak. Harga anak ayam itu stabil. Sejak kebijakan itu dikeluarkan, harga inputnya DOC-nya naik, Pak. Artinya, ada hal yang salah, Pak. Saya tanya ke teman-teman kebetulan, saya juga angkatan 98, Pak. Sedih saya dengan informasi ini, loh. Saya lihat Pak Pimpinani sudah sering berbicara. Kita semua orang yang bertanggung jawab dalam kebijakan ini. Artinya, saya bilang, apakah ada bocor di karantina? Import masuk misalnya GPS, mohon maaf, diatur di angka 800 ribu. Tapi, kita apakah tahu yang benar masuk 800 ribu? Karena saya dengar berita di Biacukai, di Karantina, jangankan anak ayam, Harley aja bisa lewat, Pak. Betul, kan? Akhirnya, kita trustnya nggak ada. Apa di sana kesalahan kita? Sehingga kami semua teman-teman dilemes, Pak. Mau harus bagaimana. Ini demonya sudah berjilid-jilid, Pak. Nah, jadi, ini saya hanya press back ke belakang. Kebijakan itu menurun kepada surat edaran yang hari ini. Justru membebani kami, Pak. Terakhir yang saya bilang, selain inputnya mahal, ini populasi hampir 90% sudah ada di tangan mereka, Pak. Hari ini. Saya bilang, kalau saat hari ini krisis, COVID-19, peluburung, atau apapun lah, selalu UMKM itu menjadi penyelamat, Pak. Pertumbuhan ekonomi 5% itu 60-70% adalah peran UMKM. 20-30% hanya peran investasi. Sisanya belanja negara. Tapi kami apa pernah dianggap, Pak? Hari ini kami sedih, Pak. Jujur saja. Negara ini didirikan, Pak Soekarno bilang, ketengah adakanlah tanganmu ke Tuhan. Bukan kepada orang-orang asing itu. Mohon maaf, kepada integrasi itu. Hari ini apakah kami harus tengah adakan tangan kepada mereka? Meminta-minta tolong, dibantu, dikasihani. Dan celakanya, Pak. Pemerintah selalu menyarankan kami untuk kemitraan, kemitraan, kemitraan gitu loh, Pak. Ini kami jadi buruh, Pak. Apa itu arti merdeka bagi kami? Benar? Apa begitu arti merdeka? Tidak, bukan. Nah, maka dari hari itu lah, Pak. Saya minta kepada Bapak-Bapak, anggota Dewan Terhormat, di mana Bapak punya pengawasan terhadap pelaksanaan sekutif. Pak punya hak yang melekat di badan Bapak untuk memanggil pemerintah, untuk memanggil di Kementerian Pertanian, Pak. Untuk mengusut masalah ini. Untuk memanggil di JNPKH, Pak. Apanya yang salah? Jangan sampai trust kami ini hilang, Pak, terhadap pemerintah, loh. Kami tidak menyalahkan, kami tidak mau bersuasana politis. Tetapi kan mau tidak mau, kita ini berpikir negatif terus, Pak. Nah, kami mohon selesai acara dari sini, agreement itu kami ada, Pak. Kami tidak mengancam, Pak. Kalau Bapak tidak memanggil dengan hak-hak yang melengkap di badan Bapak, bukan kami mengancam, mungkin kami akan demo, Pak. Betul? Betul, Pak. Karena kami mengadu terakhir, kami demo di Komnas HAM, Pak. Hak hidup kami ini hilang. Hari ini saya punya anak, saya bilang, nak, kamu jangan usaha seperti Papa. Dan semua teman-teman juga bilang begitu, Pak. Sakit, Pak. Padahal ketahanan pangan itu, sejatinya, harusnya dilakukan oleh kita. Bukan oleh perusahaan asing itu. Maka tolonglah keberpihakan itu penting, Pak. Berpihak demi anak-anak Bapak ini. Demi anak cucu kita lagi nanti, gitu loh. Jadi, intinya mohonlah. Ini saya harus tanggapin. Sudah sekian banyak peraturan yang dibikin, Pak. Tapi pengawasannya dan rewardnya itu tidak ada. Perusahaan-perusahaan swasta itu seenaknya saja, Pak. Hari ini, Bapak, Ibu, saya kasih tahu, harga pakan hari ini mendekati harga beras. Betul? Betul. Harga pakan sekarang sudah 10 ribu, Pak. Tidak ada yang membatasi dia. Hari ini pakan terendah mungkin 8.500 untuk broiler. Mungkin teman-teman layar bisa ngaduk sendiri. Kami sudah tidak bisa apa-apa, Bu. Kami beli pakan jadi. Terus atas nama cash flow kami ngutang-ngutang. Hari ini mobil diambil, besok mungkin rumah diambil. Apakah kami harus telanjang semua di sini? Iya. Maka saya bilang, Pak, Ibu, anggota Dewan, mohonlah. Ini pertanian, Pak. Jangan seksi menjelang pemilu saja. Dan ini sektor ini bukan dipertenakan saja, Pak. Hampir semua pertanian. Kami mohon, saya mohon maaf, kita punya budaya di Luhung, Pak. Bahwa petani, pertanian itu ada empat momennya untung. Apa itu? Munggahan puasa, munggahan lebaran, libur sekolah, dua kali. Itu pun dirampas, Pak. Terus siapa yang mau jadi profesi petani, Pak? Pada saat momen munggahan, mereka masuk banyak. Kita gak kebagian anak ayam. Kami ini dibuat tidur bersama dengan integrasi, Pak. Seharusnya perusahaan integrasi itu, atas nama kapitalisme, atas nama modal, investasi asing, mereka jangan melakukan hal yang sama dengan kami. Minimal sekarang lah, Pak. Sudah diatur 50-50. Minimal kasurnya pisah, Pak. Jangan dia jual di pasar becek. Kita sudah berapa kali ulang. Kalau bisa perusahaan industri itu berbudidaya, oke. Sudah telanjut undang-undangnya ada. Dipatesin 50%. Jangan lebih dari itu. Dan hilirnya, tolong selesaikan sampai ke pengolahan dia. Jangan jual ke pasar becek. Masa perusahaan-perusahaan besar dunia itu, Pak? Perusahaan nomor satu dunia, nomor dua di dunia, menyerang pasar becek kita. Pasar lokal kita. Apa itu yang namanya investasi? Pasar becek itu kan milik-milik kami sebenarnya. Tapi kenapa serang itu? Harusnya mereka kan ekspor, Pak. Atau dia main di hotel, restoran, kafe. Atau dia main di pasar modern. Celakanya kan mereka serang kami semua ini. Akhirnya yang digiring apa? Ya itu. Semua kebijakan itu, mohon maaf saya tidak menduduh. Jangan sampai terjadi transasional, Pak. Bingung kita. Diatur kota mahal-mahal. Baik di PS-nya, baik pun di DOC. Jadi itu mohon maaf sekali lagi, Pak, pimpinan yang jidang yang ada di depan. Mohonlah, ini benar-benar melibatkan orang banyak, Pak. Kami jujur kalau Bapak bilang program stunting, semua orang di sini, Pak. Saya, kapasitas saya sedikit, Pak. Setiap periode saja saya bagi ayam 70 ekor, Pak. Per dua periode saya bagi ayam ke lingkungan, Pak. Hari ini musim panas di kandang kami. Kami naikkan air ke atas, Pak. Untuk bagi keluarga. Itulah sapam kami. Apa peran-peran seperti kami ini tidak dianggap, gitu loh. Mungkin yang punya populasi lebih besar, bagi ayam lebih gede lagi, Pak. Itu bentuk kerja sama dengan lingkungan. Kami dirancang bungur saja. Dua periode itu pasti bagi 70 ekor. Di karikil kita, lumpin kita bagi 30 ekor, sesuai dengan kapasitasnya. Itu pun menyelamatkan program stunting dari pemerintah. Dan kami tidak hitung-hitungan, kok. Tolonglah hari ini, Pak. Karena keberpihakan itu penting buat kami. Jadi mohon sekali lagi, habis dari acara ini, kami minta agar benar-benar dipanggil. Apa penyebabnya kok sampai begini, kok tinggal 10% ini, peternak ini. Mungkin begitu kami dari broiler, dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om, Santi, 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.